Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ditemu lagi sama aku yang di Pomerogo yang ada di Hongkong teman-teman aku mau kasih kabar kalau aku sekarang udah negatif ya teman-teman jadi aku senang banget aku seminggu kena Omicron teman-teman jadi hari minggu aku ketahuan positif minggunya lagi aku udah negatif jadi aku minggu ketahuan positif itu aku terus hari Selasa teman-teman ke rumah sakit ya teman-teman tapi rumah sakit khusus untuk penderita virus ini teman-teman jadi aku dijemput aku sama nenek itu jemput taksi taksi itu khusus dari rumah sakit teman-teman jadi yang apa supirnya itu juga pakai APBD baju gitu pakai baju antivirus kayak itu serem teman-teman aku ngeliatnya sampai di rumah sakit itu deg-degan banget aku ya banyak banyak banget orang yang kena virus tapi alhamdulillah ya aku sama nenek itu kata dokternya apa daya tuh daya tahan tubuhnya baik jadi enggak parah terus enggak dirawat di rumah sakit teman-teman jadi di apa di karantina di rumah habis dari dokter itu dari rumah sakit dikasih obat habis itu diantar pulang lagi teman-teman yang ngantar itu juga taksi dari rumah sakit itu taksi juga enggak bayar enggak apa cuman seremnya ya itu apa supernya itu pakai baju APBD gitu terus ini teman-teman habis dari rumah sakit itu besoknya aku di didatengin rumah nenek datengin petugas dari rumah sakit katanya ini adalah gelang buat karantina teman-teman jadi gelang ini enggak boleh dilepas nyampe tanggal yang ditentukan kalau aku itu nyampe tanggal 20 sama nenek dipakai gelang ini enggak boleh keluar rumah kalau nyampe keluar rumah ada yang lapor pakai gelang ini kan langsung ditangkep polisi katanya disuruh bayar denda jadi gelang ini gelang karantina ini nyampe tanggal 20 enggak boleh dilepas nanti petugas apa sini lagi teman-teman terus setiap dua hari sekali itu laporan disuruh tes sendiri teman-teman nampak masih positif kalau udah negatif kayak itu Alhamdulillah aku udah negatif tapi ya apa ya rasanya badan juga masih enggak enak teman-teman masih ada patut pilok tapi Alhamdulillah itu negatif kata teman aku juga ya kalau udah vaksin ketiga itu kena juga enggak parah kalau itu ya Alhamdulillah ya aku nyampe rumah sakit diperiksa kata kata dokternya itu baik kalau tekanan darah terus diperiksa pokoknya semuanya baik lah teman-teman di di karantina di rumah Alhamdulillah tahu dan terima kasih buat teman-teman yang mendakuin aku ya terima kasih buat semuanya pertama kali ini kena semoga jangan kena lagi terus semoga virusnya cukup ilang ya teman-teman ya biar teman-teman yang di Hong Kong juga bisa cuti pulang ke Indonesia ketemu keluarga pokoknya semuanya bisa baik saja ya teman-teman dan semoga aku juga cepat pulih soalnya walaupun udah negatif juga badan masih enggak enak masih ngerasa yang sakit sekian saja teman-teman ya semoga aku semangat lagi bikin vlog soalnya udah seminggu ini rasanya ya Allah males ngapa-ngapa ya kerja juga enggak tenang karena mikirin ini sekian saja teman-teman kabar gembira ku hari ini semoga kita semua baik-baik saja dan semoga kita semua dilindungi Allah supaya lawat Allah dan terima kasih buat semua yang ngedoain aku oh iya teman-teman aku itu pengen bikin video ini yang pas di rumah sakitnya tapi aku aja udah dudukkan pikiran gak karena udah gak kepikiran vlog teman-teman aduh obatnya juga udah habis hari ini sekian saja vlog dari aku jangan lupa like komen subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di vlog berikutnya